Kodasan Negeri Cijolang yang berada di tengah-tengah proyek Tol Cisumdawu akan segera direlokasi. Rencana relokasi tersebut disepakati setelah pihak sekolah mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Satuan Kerja Tol Cisumdawu, serta pihak Kecamatan dan Desa. Sejumlah orang tua, siswa dan siswi SD Negeri Cijolang melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Sumedang, Sat Kertol Cisumdawu, dan perangkat desa Kecamatan Tanjung Sari. Pertemuan tersebut membahas rencana relokasi sekolah yang berada di tengah-tengah proyek Jalan Tol Cisumdawu. Hasil pertemuan tersebut, para orang tua siswa mendukung proses relokasi sekolah dengan catatan tempat relokasinya aman dan nyaman bagi para siswa. Sedangkan pihak Sat Kertol Cisumdawu menyatakan siap dan akan membantu secara maksimal pembangunan sekolah yang baru. Yang kemulia mungkin ada solusi yang terbaik, apa sih sebetulnya? Solusi terbaiknya ya, saya minta secepatnya saja untuk pembangunan, jangan sampai menunggu bulan-bulan. Tadi kan jadinya 3 bulan, kalau sampai 3 bulan, mintanya 4 bulan. Tapi seharusnya, sebelumnya sih saya tidak akan menyalahkan siapapun. Seharusnya kan ini pembangunan sudah lama ya Pak ya, sudah pemikirannya matang seperti itu. Seharusnya sudah dari dulu dan saya pun tidak akan menyalahkan. Dengan warga orang tua, maksud saya orang tua SDN Cijolang ini, jadi sudah kita komunikasikan semuanya bahwa permasalahan SD Cijolang ini yang terkena pembangunan jadwal pol ini akan segera direlokasi. Jadi direlokasi, kami coba fasilitasi. Kami coba fasilitasi, sementara lahan penggantinya disediakan oleh Pemda Sumedang. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Ian Sukmara, menyatakan pembangunan sekolah yang baru akan segera dilaksanakan dalam waktu 3 bulan. Sedangkan relokasi paling lambat pada Senin mendatang dan lokasinya tidak jauh dari sekolah yang sebelumnya. Nah, rencananya kita sekarang akan ditindaklanjuti pembahasan teknis dengan tiap sekolah ya diwisahakan secepat mungkin, ya paling lambat hari Senin harus sudah diwakilkan. Tidak perlu besok, kita harus pembentahan dulu. Kita beri waktu untuk sampai dengan hari Minggu itu, sehingga sekolah tersebut atau rencana tempat mengalokasi hari itu sudah bisa ditempat di hari Senin. Diberitakan sebelumnya, para murid dan guru di SD Negeri Cijolang sangat terganggu dengan lokasi sekolah yang dikelilingi proyek tol Cisumdawu. Pasalnya keadaan sekolah bising dengan polusi suara proyek, polusi debu serta letaknya rawan longsor, dan dampaknya kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan tidak nyaman.